oke ya ges disini gua mau memberikan cara bakar belut yang gampang disini saya menyediakan kulit dari kelapa tau kan namanya tepes ges kalo ditempat gua dan yang paling penting kita sediakan belutnya ya ges jangan lupa mau bakar belut masa ngga ada belutnya kan wagu ha ha langsung saja kita nyalakan ya ges kita buat baranya dari yang dari kulit kelapanya ges disini saya memanfaatkan semuanya dari pohon kelapanya ya ges bukan pohon sih namanya kelari kalo disini ges tau bahasa Indonesia nya apa ges langsung saja ges kita buat barang apinya ges tunggu ya ges sampai bener-bener membara ges kayak hatimu ges ketika ditinggal dia ges ha tunggu sampai bener-bener membara biar panasnya maksimal ya ges oh ya ges buat yang geli belut disini bisa dikasih abu ya ges kalau dikasih kasih abu nanti belutnya akan mati sendiri ges nggak papa ges kasih abu aja ges daripada kita bunuh mending mati sendiri ya ges disini barapinya udah jadi ya ges kita bisa bersihin belutnya atau kita langsung masukin aja ges biar lebih gampang masukin aja ges bersihnya nanti kalau udah matang ya ges kalau mau udah dimasak ini bakarnya cukup sebentar ya ges jangan lama-lama nanti gosong kayak gua jadi hitam ha masukin satu-satu juga nggak papa ges jangan sekaligus kita tata yang rapi ya ges biar gampang kalau kita balikinya ya ges kalau semuanya langsung numpukkan susah balikinya ges takut ada yang kosong tapi jangan lupa ges dipolak balik takutnya nanti ada yang kosong ges karena berapi dari kulit ini sangat panas ya ges kulit kelapa oke ya ges yang baru bergabung silahkan kalian subscribe dulu ya ges jangan lupa share like dan komen ya ges kelupakan satu lagi ges jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari gua ya ges jangan lupa dibalik ya ges takutnya kekosongan yang sebelah sebelah belum matang kan nggak lucu ges ini lucu kan cuma gua ha kalian pada suka belut kagak ges kalau gua ya suka banget sama belut ges apalagi masaknya yang belutnya belut dibakar ges itu rasanya lebih nikmat ges kalau pakai belut bakar gua bisa nambah terus ges nggak kenyang-kenyang ini udah mulai lebih pada matang ya ges kita angkatin satu persatu ges karena kebanyakan nggak langsung berbarengan matangnya ya ges belut di tempat gua kecil-kecil ges karena belut sama ges nggak ada yang besar yang besar paling cuma sejempol kaki ges itu juga jarang banget ges kebanyakan ya cuma seginilah ges tapi lumayanlah bisa buat makan sehari-hari ges karena di tempat gua itu sangat banyak belutnya ya ges udah pada matang semua ya ges oke ya guys mungkin videonya cukup sampai segini video ini ya ges cara bakar belutnya dari gua jika bermanfaat silahkan kalian share ya guys sampai ketemu di video lainnya ya ges see you next video and bye-bye Hai seong tadi ya hai 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 hai